Halo teman-teman dimanapun Anda berada kembali lagi bersama Mimin tentunya di cerita novel romantis Nah teman-teman kita lanjut lagi oke gas pool Chapter 68-69 CEO tampan ternyata suamiku nama seorang Danu Wijaya Kusuma sudah terkenal di mana-mana dia sudah diakui oleh berbagai pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dia sering pergi untuk perjalanan bisnisnya seperti beberapa pekan lalu dia baru saja pulang dari London untuk menjalankan kerjasamanya dengan perusahaan terkemuka di sana Danu dan keluarganya sudah sangat bahagia walau di awal Danu merasakan pengkhianatan dari orang yang dia cintai tapi dia sangat bersyukur dengan begitu dia bisa bertemu dengan Soraya yang sekarang sudah menjadi istrinya dia sudah dikaruniai seorang putra yang sangat tampan juga sangat mengemaskan main son Kusuma sedang dihebohkan oleh nyonya muda mereka pasalnya Soraya sejak pagi muntah-muntah dan juga tidak mau bergerak sedikitpun membuat nyonya besar menjadi panik dan juga tidak bisa berfikir jernih apalagi sekarang tuan besar sedang tidak ada di rumah dan mau tidak mau lakukannya sendiri untuk membujuk supaya Soraya mau diperiksa dokter pasalnya Soraya saat ini mengurung diri di dalam kamar dengan putranya juga Mama Rena dibuat kalang kabut oleh sikap Soraya saat ini Sora biarkan Mama masuk ya tolong buka pintunya ucap Mama Rena sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar Soraya Sora kamu mendengar Mama kan tanya Mama Rena tidak menyerah dan terus mengetuk pintu sedangkan di dalam kamar Soraya sedang bergelut di bawah selimut tebalnya dia malah tertidur pulas sedangkan baby al dia bermain sendiri di samping mamanya baby gemoy satu ini ternyata sangat mengerti akan perasaan sang mama dia tidak mengganggu mamanya yang sedang istirahat baby al juga malah ikut terlelap juga bersama dengan sang mama di luar kamar Mama Rena karena benar-benar sudah panik setengah mati dibuatnya hingga Mama Rena memutuskan untuk menelpon dan supaya bisa membuka pintu kamarnya tentu saja dan juga panik dia langsung meninggalkan rapatnya demi sang istri dia tidak mau jika nanti terjadi sesuatu padanya danu bahkan mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata dia sampai melanggar beberapa lampu merah fikirannya sedang kacau dia hanya tertuju pada Soraya dan juga baby al saat sampai danu disuguhkan oleh pemandangan setiap orang sedang ketakutan bahkan Mama Rena sudah menangis tidak lama kemudian Papa Wijaya juga datang dengan nafas yang tersengal-sengal akibat berlarian Mama tenang ya semuanya pasti baik-baik saja ucap Papa Wijaya menenangkan istrinya bagaimana Mama bisa tenang Pak Sora sejak pagi hingga sekarang tidak keluar-keluar Mama takut mereka kenapa-kenapa jawab Mama Rena yang sudah menangis dan apa pintunya dikunci tanya Papa Wijaya Astag Fituloh aku sampai lupa mengeceknya Pak jawab danu dan langsung memegang handel pintu dan kelek ternyata tidak dikunci sama sekali oleh Soraya dan betapa terkejutnya danu melihat pemandangan di depannya danu melihat Soraya dan juga baby al sedang tertidur sangat pulas sekali Mama Rena dan Papa Wijaya langsung ikut masuk juga mereka berdua juga sama terkejutnya dengan Danu Lalu mereka bertiga tertawa bersama karena mereka seperti kena perang oleh kedua orang yang sedang tertidur pulas Mama ini bikin panik saja sih Bukannya dicek dulu sebelum membuat kehebohan Ucap Papa Wijaya lalu pergi begitu saja dari kamar anak dan menantunya Mana Mama tahu jika pintunya tidak dikunci jika Mama tahu Mama tidak akan menghubungi kalian, jawab Mama Rena tidak terima dengan ucapan Papa Wijaya Sedangkan danu menghampiri dua kesayangannya Danu tersenyum melihat keduanya sedang tertidur sangat pulas sekali Danu mengecupi kening istrinya juga putranya Kalian membuat Papa panik saja Ucap danu lalu keluar dari kamarnya menuju ruangan keluarga menemui Mama dan Papanya Ma, Pa, aku harus kembali ke kantor lagi Tadi aku sedang rapat Karena panik aku langsung pulang Sekarang kan semuanya sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Makanya aku mau minta tolong sama Mama dan Papa untuk menjaga mereka Ucap danu sebelum pergi ke kantor lagi Pergilah nak, Papa dan Mama akan menjaganya Kamu jangan khawatir, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya Terima kasih Pak, aku pergi dulu Ucap danu dan dia langsung berlari menuju mobilnya Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang Karena dia tidak mau jika hanya tinggal nama saja Saat sudah sampai, danu bertemu dengan seorang wanita cantik S3 si juga berkarisma Danu memandangnya biasa saja Dia mengingat bidadari surganya ada di rumah Pagi Pak, maaf saya mengganggu waktu Anda Saya mau bertanya, apa Pak danu Wijayanya ada Tanya wanita itu Ia ada, beliau sedang mengadakan rapat Mohon ditunggu, ucap danu lalu melangkah menuju pintu lift khusus petinggi perusahaan Wanita cantik itu langsung menemui resepsionis yang sedang berjaga Supaya bisa mempertemukannya dengan atasan tertingginya Resepsionis mengarahkan menuju ruang tunggu Lumayan lama menunggu akhirnya dia dipanggil untuk bertemu dengan danu dan juga Rio Silahkan masuk nona, ucap sekretaris danu yang berada di depan ruangan danu Dia langsung masuk saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada sang sekretaris Terang saja sangat sekretaris mengerutu kesal dibuatnya Selamat pagi Pak, saya Ucapannya menggantung saat melihat danu yang sedang duduk di kursi kebesarannya Kamu, M Maaf Pak, Anda yang tadi di lobi bukan? Tanya wanita itu soh kenal Iya, silahkan duduk Jawab danu membersihkan wanita itu duduk Dengan santainya dia duduk di hadapan danu dengan senyuman dip satu bir Dia sangat terpesona akan ketampanan danu Dia ingin memilikinya, dia tidak boleh melepaskannya begitu saja Perkenalkan nama saya Catrina Kailai, saya perwakilan dari KY Group Untuk menandatangani kontrak kerjasama antara WJ Corp dengan KY Group Ucap wanita yang bernama Catrina Kailai Iya, Anda putri dari KY Group Salam kenal, saya Danu Wijaya Kusuma Ucap danu sambil mengulurkan tangannya Dengah antusias Catrina menyambut uluran tangan dari Danu Kapan lagi dia mendapatkan kesempatan emas seperti ini Salam kenal Pak Danu Wijaya Kusuma Ucapnya dengan senyuman dibuat setulus mungkin Mereka berdua berbincang-bincang masalah perusahaan dan juga kontrak Mereka sendiri yang akan meninjau langsung proyek yang akan dilakukan minggu depan di kota F Sebenarnya Rio merasa tidak percaya terhadap wanita perwakilan dari KY Group ini Dia merasa akan ada badai yang akan menerpa keduanya Rio sangat ingin mengingatkan tuannya supaya lebih berhati-hati terhadap wanita seperti itu Tuan muda, maaf jika saya lancang berbicara seperti ini pada anda Saya hanya akan mengingatkan anda supaya lebih hati-hati dengan wanita tadi tuan Ucap Rio takut akan ada masalah di dalam keluarga tuannya Kamu tenang saja, aku juga tidak akan pergi dengannya Justru kamu yang harus berhati-hati Karena kamu lah yang akan pergi kesana dengannya Jawab Danu dengan seringai liciknya Maksud tuan Tanya Rio dengan tatapan memohon Saya sudah tahu tipe-tipe wanita sepertinya itu Dia akan melakukan apa saja asalkan dia bisa mendapatkannya Tadi saya mengiakan supaya dia cepat keluar dari ruangan saya Karena tiba-tiba tubuh saya gatal-gatal melihatnya Jawab Danu dengan santainya dan melanjutkan pekerjaannya kembali Tuan menumbalkan saya Tanya Rio kembali dengan tatapan mengibannya Rio benar-benar tidak habis fikir dengan semua ini Bagaimana jadinya dia bekerja sama dengan wanita ular buru Kamu nikmatin saja Rio Saya sudah baik hati membiarkan kamu untuk berkencan dengannya saat di kota F Ucap Danu tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas-berkas yang sedang dia baca dan tanda tangani Saya berterima kasih banyak pada Anda Tuan Muda Anda begitu baik dan perhatian pada saya Tapi tidak dengan ulat bulu itu juga Tuan Muda Jawab Rio dengan penuh kekesalan pada Tuan-nya Benarkah? Bukankah tadi kamu bilang jika dia itu wanita cantik? Tanya Danu semakin memolok Rio yang sedang kesal kepadanya Tapi tidak bisa berbuat apa-apa Anda tega sekali Tuan Bagaimana jika saya pulang tinggal nama saja Atau saya pulang tapi tidak utuh lagi bagaimana? Ucap Rio sangat mendramatisir Dia ingin supaya bukan dia yang diutus dengan wanita cantik itu Tapi jika bukan dia Mungkin akan banyak masalah yang akan terjadi ke depannya pada perusahaan WJ Corp Dan mau tidak mau Rio menerima perintah dari Danu Dan satu minggu ke depan dia akan berangkat Mereka janjian langsung bertemu di bandara saja Supaya tidak ribet Chapter 69 Rio keluar dari ruangan kerja Danu dengan langkah yang gontai Dia benar-benar harus bisa menjaga kepercayaan juga bisa berlaku profesional Fuh, nasib jadi orang kepercayaan bos ya seperti ini Gumam Rio memasuki ruangannya sendiri Rio mengerjakan pekerjaannya hingga hari menjelang sore Rio pulang dengan sangat gontai menuju rumahnya Sekarang rumah Rio sudah direnovasi menjadi lebih besar Dia juga sudah meraih gelar S1 dengan nilai yang sangat bagus Sehingga lebih cepat lulus dari waktu yang seharusnya Rio memasuki rumah yang terlihat sangat sepi Dia heran, kenapa rumahnya sepi seperti tidak berpenghuni Lalu dia dikagetkan oleh Ria yang juga baru memasuki rumah Dor! Kenapa kakak malah bemong di sini? Tanya Ria yang melihat kakaknya berdiri di depan pintu Kamu ini, kenapa suka sekali mengagetkan kakak ham? Ucap Rio sambil mengacak-ngacak rambut Ria Aku suka melihat kakak kaget Jawab Ria sambil melarikan diri dari sang kakak Dasar anak itu Sudah besar masih saja seperti anak kecil Gumam Rio lalu memasuki kamarnya Dia merebahkan dirinya di atas ran, yangnya Dia menatapi langit-langit kamarnya yang dominasi warna putih Bapak, ibu, aku sudah bisa membuat adik-adik tidak kesusahan lagi Aku bisa membuat mereka mengejar mimpinya sesuai keinginan mereka semua Gumam Rio sambil menerawang ke atas Lalu Rio dikagetkan oleh kedatangan adik-adiknya yang memasuki kamarnya Kakak, kenapa dipanggil-panggil tidak menyahut sih? Bikin kita semua khawatir saja Gerut Ria saat sudah memasuki kamar sang kakak dengan kedua adiknya Kalian ini, tidak bisa apa membiarkan kakak istirahat sejenak His, sudah sana keluar Kakak mau mandi, ucap Rio mengusir ketiga adiknya Kakak menyebalkan, ucap ketiganya dan keluar dengan menghentakkan kakinya Dasar kalian Sudah besar juga masih saja bertingkah seperti anak kecil Ucap Rio menggeleng-gelengkan kepalanya Sedangkan Danu pulang seperti biasa disambut oleh dua orang kesayangannya Siapa lagi jika bukan Soraya dan Baby Al Wah, anak papa sudah sangat tampan dan juga wangi Ucap Danu mengambil alim menggendong Baby Al Iya dong pak, masa menyambut papa tidak wangi sih Ucap Soraya sambil tersenyum dan tangannya mengambil tas kerja Danu Lalu tangan yang satu lagi menggandeng tangan Danu Kamu sudah pulang dan Tanya Mama Rena yang sedang duduk di sofa dengan membaca majalah ruang tamu Iya ma, jawab Danu Kami masuk dulu iya ma, ucap Soraya masing bergelayutan di lengan Danu Mereka melangkahkan kakinya menuju kamarnya Danu mengajak anaknya bermain Sedangkan Soraya menyiapkan air hangat untuk Danu mandi Pak, airnya sudah siap Mandi dulu Gi, baru boleh main lagi sama Baby Al Ucap Soraya pada Danu yang masih asik bermain dengan putranya Iya mama sayang, papa akan mandi Jika tidak keberatan papa mau dimandiin oleh mama Jawab Danu lalu menggoda istrinya yang sedang menatapnya Ish, sudah punya anak juga Masih saja mesum, ucap Soraya sambil mencubit gemas perut kotak-kotak suaminya Au, ampun sayang Aku serius, ucap Danu sambil menatap wajah teduh Soraya Tapi Mas, belum sempat melanjutkan ucapannya Soraya sudah disosor lebih dulu Awalnya Soraya menolaknya Lama-kelamaan dia terbuai juga oleh godaan seorang Danu Danu meletakkan anaknya di bawah Supaya tidak jatuh lalu dia berbicara pada putranya yang masih bayi Boy, papa mau dimandikan oleh mama dulu Jangan rewel oke, ucap Danu pada Baby Al Baby Al hanya tertawa dan berceloteh seperti bayi pada umumnya Dia seakan mengerti apa yang diingin oleh sang papa Mas, kamu ini mengajari yang tidak-tidak pada putramu Ucap Soraya protes akan yang diucapkan oleh Danu pada Baby Al Ini urgen sayang, jawab Danu yang sudah tidak sabar lagi Dia membawa Soraya menuju bathroom untuk melakukan perjalanan panjang mereka Di selau waktu putranya sedang anteng Mereka berdua benar-benar melakukannya Entah dengan gaya yang bagaimana Yang jelas pendengaran Baby Al sudah ternodai Oleh kelakuan mampanya yang tidak ada ahlak Saat Danu dan Soraya keluar Mereka melihat jika putranya sedang tertidur sangat nyenyak Sedangkan Soraya sudah sangat lemas akibat ulah suaminya Yang tidak bisa berhenti jika sudah bermain kuda Sayang, kalian istirahatlah yang nyenyak Ucap Danu lalu beranjak pergi dari kamarnya Kamu seger banget dan Tanya Mama Rena saat berpapasan dengan putranya Ia harus mah, jawab Danu sambil berlalu dari hadapan Mama Rena Dasar anak itu Pasti habis mendapatkan jatah sampai senyum-senyum sendiri tidak jelas Gumam Mama Rena sambil berlalu juga Sedangkan Lulu saat ini sedang sangat dimanjakan oleh Devon Pasalnya Devon tidak membiarkan istrinya untuk terlalu lelah Devon juga sudah mengambil cuti untuk kuliah Lulu Lulu hanya berdiam diri dan selalu dilayani oleh pelayan Yang sengaja Devon sewa untuk menjaga istri tercinta jika dia tidak ada di rumah Sayang, aku ingin keluar Masa aku tidak boleh keluar rumah sih? Protes Lulu pada Devon yang masih duduk di sampingnya Sayang kamu harus banyak istirahat dulu untuk saat ini Tidak boleh keluar selama kehamilan kamu masih rentan seperti ini Jika kamu membantah maka, akan aku hukum supaya kamu memang tidak bisa berjalan kembali Bagaimana? Ucap Devon memberikan ancaman yang telak untuk Lulu Lulu mau tidak mau ya harus menurutinya Jika tidak pasti akan berakhir dia menjadi dadar gulung Iya, aku patuh Jawab Lulu sambil mengerucutkan B satu birnya kesal Nah, itu baru terbaik Dan jadi semakin cinta aku tuh Ucap Devon sambil menangkup kedua pipi Lulu yang sudah semakin cubi Sudahlah, aku mau tidur Jangan mengganggu ku Ucap Lulu langsung merebahkan tubuh dan menutup seluruh badannya dengan selimut tebalnya Dan hanya rambutnya saja yang terlibat Istilahatlah sayang, ucap Devon Lalu dia mengerjakan pekerjaannya yang dia bawa pulang Lulu begitu mudah untuk tertidur Karena semenjak hamil dia suka sekali tidur dan hanya bermalas-malasan di atas ran, yang saja Hingga Devon menerima panggilan entah dari siapa Dia menjauh dari Lulu yang masih tidur Devon berbicara dengan nada seperti takut seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan Devon langsung bergegas pergi Dia tidak pamit atau bilang pada pelayan yang ada di rumah Devon dengan tergesa-gesa keluar rumah mengendarai mobilnya Hingga dia sampai di sebuah kafe yang lumayan ramai pengunjung Ternyata di sana sudah menunggu seseorang dengan anak kecil mungkin sekitaran umur 4 atau 5 tahun Dia seorang wanita Dan wanita itu mengaku jika dia membawa anak kandung dari Devon Devon tidak percaya begitu saja pada wanita itu Dia memang sudah lama tidak mendengar kabar atau apapun darinya setelah kejadian itu Kamu jangan mengada-ngada Kamu pasti bohongkan Dia pasti bukan anakku Ucap Devon menyangkalnya Apa kamu tidak bisa melihat jika dia ini sangat mirip denganmu Jawab wanita yang duduk dengannya Itu tidak mungkin Kamu berbohong Ucap Devon lagi tidak percaya Coba kamu ingat-ingat Dev Kapan terakhir kalinya kita bertemu dan berhubungan Apa kamu masih ingat 5? 5 tahun yang lalu Devon Jadi usia anak ini sudah 4 tahun lebih Dan ini Ini hasil tes DNA-nya Bisa kamu baca dengan teliti Itu semua asli Ucap wanita itu dengan bersungguh-sungguh Dia menjelaskan semuanya pada Devon Sampai Devon tidak bisa berkata-kata lagi Dia tidak tahu harus berbuat apa Sekarang istrinya sedang hamil muda Jika melihat ini semua atau mengetahuinya Entah apa yang akan terjadi Devon langsung saja pergi dan diikuti oleh wanita Yang mengaku sebagai ibu kandung dari anak kecil Yang diduga adalah anak Devon Aku sudah berkeluarga Dan sekarang istriku sedang hamil Jadi jangan pernah mengganggu ku Jika kamu butuh uang Akan aku berikan berapapun yang kamu inginkan Tapi jangan pernah mendatangiku atau ke rumahku Ucap Devon penuh dengan penekanan Oh, pantas saja kamu tidak mau mengakui anakku Karena kamu sudah memiliki anak sah begitu Hebat kamu Dev, hebat Aku akan bilang padanya jika aku ini juga berhak atas dirimu juga dengan anakku Jika kamu tidak membiarkan aku ikut dengan kamu Maka besiaplah untuk kehilangan anak dalam kandungan istri kamu itu Jawabnya tidak kalah menantang Devon Dia memang menginginkan status yang jelas Apalagi keluarganya sudah nangkering Dia ingin menjerat mantannya tapi tidak bisa Dia selalu menghindarinya Bahkan selalu memberinya ancaman yang membuatnya tidak bisa untuk mendekatinya kembali Sampai jumpa di video selanjutnya